Dan disitu kesalahannya dulu saya ada dua teman-teman Kesalahan pertama yaitu faktor kulitnya banyak air Jadi habis direndam, habis diuci lah intinya langsung dikasih makan pada kambing Kesalahan pertama, terus kesalahan kedua saya kambing terlalu lapar teman-teman Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmalikam 99 Yaitu channel yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya Nah video kali ini yaitu requestan dari teman-teman Dan baru-baru ini ada juga teman saya yaitu Pak Kiai ini teman-teman ya Ini kambingnya mengalami hal yang tidak diinginkan terkait makan singkong Ini requestan dari teman-teman Sekaligus saya memang ingin membahas tentang kulit singkong ini teman-teman ya Teman peternak ini mengalami hal yang tidak diinginkan yaitu singkongnya itu dikasih makan pada kambing Padahal dengan keadaan masak katanya Jadi sudah direbus Setelah direbus itu kan sudah empuk katanya baru diberikan pada kambing Dan alhasil kambingnya itu tidak mau makan teman-teman ya Tidak mau makan Terus kotorannya lembek Dan alhasil kambingnya sudah sembuh katanya teman-teman ya Kalau tidak salah ya ini sudah sembuh Terus teman saya yang satunya yang Pak Kiai ini Kambingnya sudah dipotong teman-teman ya kemarin Kalau tidak salah ya kemarin sudah dipotong Akibat makan kulit singkong ini teman-teman Padahal punya Pak Kiai itu juga sudah direbus Jadi katanya itu direbus Baru habis itu dikasih makan pada kambing Itu sudah jadi lembek betul katanya Sudah kayak jadi bubur Baru diberikan pada kambing Sehingga kambingnya tidak mau makan Kotorannya sama seperti yang barusan yang request ini Alhasil kambingnya sudah dipotong teman-teman ya Nah apa sebabnya itu Mas Somat Padahal sudah direbus seperti itu Memang begini teman-teman ya Kulit singkong ini luar biasa Dulu pernah kambing saya ini Satu kandang Bukan satu kandang sih Dua kandang Kandang yang ini terus kandang yang itu Pada waktu itu Disini sempat banyak orang teman-teman ya Jadi banyak betul Pas waktu itu ada Kayak semacam arisan itu ya Arisan Jadi pas orang pulang arisan itu Kan di video Sama tetangga Masukin di grup Alhasil banyak orang yang datang kesini Nah untuk Supaya kambing makan kulit singkong ini Tidak keracunan teman-teman ya Biasanya itu Teman-teman peternak itu direndam terlebih dahulu Terserah mau satu jam dua jam Cuman biasanya kadang Kalau orang yang ngerti betul-betul Biasanya sampai semalam teman-teman ya Jadi sore begini Jadi sore begini Direndam Habis itu dikasih garam Habis itu dicuci Baru diberikan pada kambingnya Biasanya begitu Itu insyaallah aman teman-teman ya Pada waktu itu Saya kemarau juga teman-teman Jadi kambing ini Tidak ada makan Langsung saya kasih Kulit singkong Kulit singkong dengan keadaan Kambing baru habis minum Terus kulit singkongnya itu kan Datang Saya ngambil kan Ke Pembuatan tapai Kulitnya itu dikumpul Yang ditumpuk di tanah Dikumpul baru habis itu Saya rendam Dicuci lah intinya Dicuci Habis itu langsung dikasih makan Teman-teman Jadi kondisi Kulit singkong itu Betul-betul basah Betul-betul basah teman-teman Jadi tidak ada keringnya Kalau kering punya saya aman Intinya tidak terlalu banyak air Meskipun basah Tidak terlalu banyak air Punya saya aman teman-teman ya Kambing saya ini Dan disitu kesalahannya dulu Saya ada dua teman-teman ya Kesalahan pertama Yaitu faktor Kulitnya Banyak air Jadi habis direndam Habis dicuci lah Intinya langsung dikasih makan Pada kambing Kesalahan pertama Terus kesalahan kedua saya Kambing terlalu lapar Teman-teman Pada waktu itu kemarau Terus saya ngebur Yang bikin ini Gali sumur Bikin buran itu Yang pakai mesin Jadi disitu saya tidak ada waktu Teman-teman ya untuk Mengambil hijauan Karena apa Karena Saya lagi sibuk Anu air Ngurus air teman-teman ya Jadi saya sibuk ngurus air Supaya tidak kalah Ke tukang ngeburnya itu Jadi kambing itu Tidak diambilkan makanan Sama saya Paginya tidak makan Terus Kayak sekarang lah Contohnya ya Kayak sekarang Kambing itu lapar Malam ini Makannya kekurangan Habis itu Besok pagi Tidak dikasih makan Habis itu besok Sorenya Jadi perut itu Terlalu kempes Teman-teman ya Jadi banyak ruang kosong Sehingga Kambing itu dikasih makan Kulit singkong Dengan keadaan basah Alhasil Timbullah gas Teman-teman ya Yang mana keracunan Habis itu timbul gas Dan terjadilah kembung Setelah kembung Kambing saya ini Kalau tidak salah dulu Satu ekor ya Yang dipotong Ya satu ekor teman-teman ya Dan waktu itu Kalau tidak salah Kambing hampir 30 ekoran ya Cuman ada beberapa ekor Yang tidak Sakit Kalau tidak salah Ada 4 ekor Kan sudah ada videonya Teman-teman ya Pembahasannya itu Waktu itu Jadi Alhamdulillah teman-teman ya Punya saya ini Kulit singkong itu aman Cuman kalau keadaan kering Maksudnya itu Tidak basah betul gitu Nah teman-teman ya Kenapa sekarang Mas Soma Tidak menggunakan itu Tidak menggunakan kulit singkong lagi Kan sekarang saya tidak Ngebur teman-teman ya Jadi Masih bisalah Ada waktu Pagi untuk Ngambil hijauan Terus Sore ngambil hijauan Kenapa Tidak menggunakan Silasya aja Mas Soma Tentunya Stok silasya Habis teman-teman ya Ini kan kemarau panjang Betul-betul panjang Kemarau ini Jadi Kalau dipikirkan Cuaca di HP Ini tanggal 9 Baru ada hujan Tanggal 9 Tanggal 10 Sementara ini Tanggal berapa ini Tanggal 4 Tanggal 5 5 Masih kurang 5 harian lagi lah Hujan Nanti biasanya Kalau ada hujan itu Banyak lagi Normal lagi Terus di Itu Di belakang Rumah saya itu Ada Singkong Ya mungkin Kita campurin Gamal Campurin Daun papaya Terus campurin Daun pisang Itu nanti Jadi ini Jadi ini teman-teman Jadi Cukuplah Untuk sehari Terus yang disana itu Di kebun Yang ditanamin Itu ada Kalau untuk 2 hari Keliatannya cukup ya Untuk 2 hari Yaitu pagi Sore Makannya mungkin Ya paling tambahannya Sedikit teman-teman ya Karena tidak ada daunnya Memang subur pada waktu itu Cuma dia tidak ada Tidak ada daunnya Sudah segini teman-teman Ya daunnya Akibat kemarau Mungkin teman-teman Peternak Sekarang Tahu Bagaimana Cara Supaya kambing ini Tidak keracunan Makan Kulit Singkong Yaitu yang bagus Sebenarnya Ini Direndam Dikasih garam Nah itu Pestiaman teman-teman Ya biasanya Seperti itu Kalau teman-teman Peternak masih takut Garamnya di agak banyak Habis itu Rendamnya semalaman Habis itu Dikeringkan lah Intinya jangan sampai Basah gitu Tapi yang bagus lagi Kalau dikeringkan teman-teman Oh iya Tip buat teman-teman Jangan pernah Memberikan kulit Singkong Kalau kambing Keadaan lapar betul Atau Kambing baru habis minum Banyak Jangan pernah Memberikan Minum Pada kambing Yang habis makan kulit Singkong Gitu Kalau bisa Jangan teman-teman ya Karena itu Luar biasa Biasanya kalau habis makan kulit Singkong Habis itu dikasih minum Itu biasanya rawan langsung Keracunan kembung Teman-teman ya Nah untuk mengobatinya Seperti apa Mas Omat Cara mengobatinya Kambing yang keracunan Seperti itu Menggunakan Air kelapa Kalau bisa Air kelapa muda Habis itu Dicampur dengan Minyak makan Habis itu Minyak caplang Kalau sudah kembung Teman-teman ya Tapi kalau belum Kembung Cukup air kelapa Tidak jadi masalah Itu teman-teman ya Itu penawar racun Fungsi air kelapa Yaitu menghilangkan Racun-racunnya Teman-teman ya Terus fungsi Minyak makan Supaya Ibaratnya Kambing itu Gas itu Dia cepat keluar Teman-teman ya Terus fungsi dari Minyak caplang Itu mengeluarkan Gas yang ada Di dalam perut Bisa kambing bersendawa Lewat depan Dan lewat belakang Gitu teman-teman ya Dan yang request ini Betul-betul puas Teman-teman ya Alhamdulillah Saya kasih tip Dan Alhasil Kambingnya Selamat ya Dan kalau bisa Buat teman-teman Pertanak Kalau masih pemula Belum tahu Triknya disitu Kalau bisa Jangan sampai Memberikan kulit singkong Karena memang Racunnya itu Sangat luar biasa Sianidanya itu Sangat tinggi Teman-teman ya Tapi kalau misalnya Teman-teman Pertanak Keadaan darurat Bolehlah Memberikannya Tapi dengan Kondisi kambing Jangan terlalu lapar Dan jangan Keadaan baru Habis minum Atau Dikasih makan Kulit singkong Baru habis itu Dikasih minum Jangan Kalau bisa Terus untuk Menetralkan Itu daun pisang Teman-teman ya Lebih baik Dikasih Daun pisang Jadi kambing itu Sebelum makan Kulit singkong Dikasih makan Daun pisang Terlebih dahulu Supaya perutnya itu Dingin Dan Setelah dikasih makan Daun pisang Baru kasih makan Kulit singkong Habis itu Dikasih makan Ini juga teman-teman Daun pisang Supaya tidak Panas di perutnya Teman-teman Mungkin videonya Sampai disini aja Teman-teman ya Jika video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman peternak Bisa teman-teman Share ke teman-teman Peternak yang lain Khususnya yang masih pemula Biasanya pemula Biasanya pemula itu Masih butuh Bimbingan teman-teman ya Dan buat teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel Malafam 99 Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info Tentang peternakan gambing Dan perawatan gambing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat jadi peternak Sukses peternak Indonesia Sampai jumpa